Intro Hamas telah melakukan serangan dari Rafah di tengah rencana pasukan pertahanan Israel atau IDF hendak menyerang wilayah tersebut setidaknya 10 roket Hamas ditembakkan ke Garam Salom hingga mengakibatkan warga sipil terluka parah Diketep dari Harats, Hamas mengonfirmasi dan petanggung jawab atas serangan tersebut Hamas mengatakan 10 roketnya menargetkan pangkalan militer Israel di wilayah yang berbatasan dengan Gaza Serangan itu membuat beberapa orang terluka dan langsung dievakuasi di antara korban tersebut tentara Israel juga dilaporkan mengalami luka parah Dari video yang beredar terlihat helikopter dan kendaraan militer IDF mengangkut sionis yang segarat Akibat serangan itu IDF memutuskan untuk menutup penyeberangan Kerem Salom lantaran digunakan untuk lalu lintas evakuasi Sementara serangan itu diluncurkan Di tengah IDF persiap melancarkan serangan ke Rafa Namun banyak tentara sionis yang membelot dan menolak ikut berperang di wilayah tersebut Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia